Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Hari ini Rabu 20 Desember 2023, hari biasa khusus Advent yang ketiga dan merupakan Novena Natal hari yang kelima. Bacaan diambil dari Inji Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh Malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nasaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, Malaikat itu berkata, Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, Apakah arti salam itu? Kata Malaikat itu kepadanya, Jangan takut, hai Maria, sebab engkau peroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, Bapak leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada Malaikat itu, Bagaimana hal itu mungkin terjadi, sebab aku belum bersuami? Jawab Malaikat itu kepadanya, Roh kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kata Maria, Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu Malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Nabi saya, menubuatkan anak laki-laki yang lahir, melalui seorang perempuan muda, sebagai tanda dari Tuhan, dan dinamai Immanuel. Peristiwa itu, terpenuhi pada kelahiran Yesus Kristus, oleh perawan Maria. Roh Kudus menaungi Maria, sebagai anak yang dikandungnya itu, akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Immanuel berarti Allah beserta kita. Melalui kelahiran Yesus Kristus, Allah menunjukkan penyertaannya, dalam sejarah manusia. Dan itu terjadi karena ia, senantiasa, menghendaki umat manusia, dan ciptaan yang dikasihnya, selamat. Peristiwa kelahiran Yesus Kristus, yang akan berlanjut, dengan misteri sengsara, wafat dan kebangkitannya, menjadi tanda terbesar, bagi kita, bahwa Allah mengasihi kita. Allah yang kita imani itu, maha kuasa, dan bertahta, dalam kemuliaan yang tinggi. Akan tetapi, dia juga Allah, yang dekat, dan akrab, dalam kehidupan setiap hari. Kesadaran akan, kehadiran Tuhan itu, mesti selalu dibangun, dalam kehidupan iman kita. Aneka tantangan, kesulitan, dan cobaan, dalam hidup, mesti kita renungkan, dengan kesadaran itu. Demikian pula, ketika menghadapi sukacita, dan keberhasilan dalam hidup, tetaplah kita, maknai, dengan kesadaran, akan penyertaan Tuhan. Marilah kita berdoa, kami bersyukur ya Bapak, atas penyertaanmu, dalam perjalanan hidup kami. Semoga perayaan, kelahiran putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus, membawa sukacita, dan damai sejahtera, dalam hidup kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya, di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali, di renungan harian berikutnya. Berkah Dalam.